Halo, selamat datang di Omobus ID membahas tip dan trik game Mobile Legends Bang Bang Oke guys, kali ini kita akan membahas item jungle guys ya Nah yang dibahas kali ini, yang pertama itu cara mengaktifkan item jungle Kemudian kedua, efek dari item jungle Ketiga, persamaan dan perbedaan Tiga item jungle Dan yang terakhir, info lain atau info tambahan Yang pertama, cara mengaktifkan item jungle Kalian harus memilih spell retribution Kalau kalian tidak memakai retribution Maka kalian tidak akan bisa membeli item jungle Dalam suatu pertandingan guys Oke, saran dari aku Kalau kalian pakai emblem retribution, kalian langsung aja beli sepatu Lalu langsung ke jungle aja Jadi tidak usah bersihin lane Karena Gold dan EXP yang kalian dapat dari lane itu akan lebih sedikit guys Dan jika kalian ke lane, maka akan menghambat gold teman kalian juga Nah, kemudian efek lanjutan dari retribution ini akan aktif jika kalian membunuh creep sebanyak 5 atau membunuh hero atau assist hero sebanyak 5 guys ya Kalian perhatikan tanda yang disini guys Itu ada tandanya kalian harus mencapai 5 baru akan kebuka guys ya Nah, advanced skill yang dimaksud itu seperti apa nanti kalian bisa lihat guys Nah, kalau sudah 5 maka Yang tadinya tanda kayak retribution ini Tadi abu-abu sudah berubah warna yaitu blessing Jadi ini maksimal 15 Kalau sampai di 15 kalian akan mendapat tambahan physical attack dan magic power sebanyak 15 guys ya Baik, sekarang kita akan membahas persamaan dan perbedaan dari ketiga item jungle guys ya Persamaan pertama dari item retribution yaitu memberikan damage retribution ini 150% gitu Lebih banyak ke monster Jadi, damage nya itu sudah tertulis di angka yang di atasnya retribution ini guys Contohnya ini 1740 jadi ke creepnya juga 1740 guys Persamaan selanjutnya yaitu jika kalian hit ke creep maka creepnya akan menerima damage terus menerus selama 3 detik guys ya Jadi, kalian perhatikan ya aku tidak cuma nyerang sekali doang Maka creepnya ini akan kena kayak true damage gitu guys ya Kalian lihat yang kecil-kecil itu Kemudian persamaan yang ketiga Retribution nya ini bisa kalian kenakan ke hero lawan guys Dia akan memberikan 100 guys ya Untuk true damage ke hero lawan guys Oke, sekarang kita bahas perbedaannya Yang pertama itu ada flame retribution yang aku pakai yaitu flame retribution ya guys Jadi, flame retribution ini akan Mengambil 35-70 physical attack dan magic power dari target selama 3 detik gitu guys Oke, langsung saja kita praktekkan guys ya Kalian lihat disini physical attack ku 294 Setelah kita gunakan retribution Maka meningkat jadi 364 Ini setelah 3 detik kembali lagi 294 Jadi, kalau kita pakai flame retribution maka damage kita jadi lebih sakit karena kita akan menerap physical attack atau magic power dari lawan gitu guys ya jadi tergantung hero yang kalian pakai disini alucard itu physical attack ya jadi serangannya akan physical attack jadi setelah kita gunakan flame retribution damage-nya kelawan akan bertambah gitu guys ini sebelum aku pakai spell retribution nya guys ya demennya segini guys itu 352 setelah pakai spell flame retribution jadi 436 gitu guys ya jadi damagenya nambah guys Oke sekarang kita pakai yang ice retribution nah kalau ice retribution dia akan menyerap movement speed dari lawan gitu guys ya jadi movement speed ku disini 306 setelah kita gunakan ice retribution maka menjadi 397 bertambah itu guys ya Oke jadi ice retribution itu akan mengurangi movement speed lawannya juga dan kita akan jadi lebih cepat selama 3 detik guys ya untuk damage nya sih seharusnya enggak nambah kita lihat aja sama masih 284 guys ya setelah pakai spell retribution juga sama kemudian yang ketiga itu bloody retribution yaitu dia akan menyerap HP HP dari lawan ya setara 12% dari HP nya kita guys Oke jadi selain 100 dia akan memberikan true damage tambahan guys ya kalian lihat musuhnya seperti kayak kebakar jadi seperti efek kebakar gitu dan kita akan meraihkan HP kita lihat darahku ini udah berkurang setelah kita gunakan bloody retribution akan mengakhir gitu guys ya intinya kalau flame retribution itu dia akan menambah damage nya kita dan melambatkan banyak lawan ya kalau bloody itu berhubungan dengan HP nya kita gitu kemudian untuk info lainnya yang pertama itu kalau kalian mau ganti efek efek dari retribution misalnya dari bloody ini ini kalian pengen pindah ke flame retribution maka kalian harus jual dulu guys sepatu kalian guys kalian harus jual kalian pilih misalkan fly retribution kalian beli gitu guys nah kalian tinggal pilih nih mau beli sepatu yang mana misalkan patuh cooldown gitu guys ya kalian beli aja nih kemudian info yang lainnya yang kedua itu kalian kalau pakai retribution guys itu kalian nggak bisa beli item ROM gitu guys ya oke mungkin sekian dulu jangan lupa like comment dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya guys jika kalian ada saran silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar guys ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye hai bạn hai hai Terima kasih.